Intro AIM alias IRFAN, warga yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT26, Kelurahan Melayu Kecamatan TW Tengah Kabupaten Barita Utara ini harus berurusan dengan pihak kepolisian setempat. Modusnya para korban diwajibkan menyetor dana deposit bervariasi hingga mencapai pelasan juta rupiah. Karena tidak ada kejelasan bukan untung yang didapat para korban, mereka malah kehilangan uang yang cukup banyak. Dan akhirnya pelaku pun dipolisikan. Kabupaten Barita Utara AKBP Gede Pasek M melalui kanit Eksus Ibda Sukowo SH pada Jumat 25 Maret 2022, membenarkan bahwa pihaknya telah mengamankan pelaku IRFAN ini yang diduga melakukan tindak pidana penipuan. Pelaku diamankan terkait adanya laporan dari para korban dengan modus investasi bisnis ekspedisi pengiriman barang. Uang diambil namun keuntungan tidak ada alias ditipu. Modus yang dijalankan pelaku yaitu mengelabui para korban dengan cara mengaku sebagai agen ekspedisi ID Express, areal desa Bukit Sawit. Pelaku juga menjanjikan keuntungan jika bergabung sebagai mitra. Pelaku kata Sukowo meminta syarat kepada para korban berupa fotokopi KTP dan KK serta sejumlah uang jaminan atau deposit sebagai persyaratan untuk lolos dan menjadi agen yang ditawarkan tersebut. Dengan diiming-imingi gaji bulanan dan persenan dari jumlah paket yang diantarkan kepada konsumen, akan tetapi setelah berjalannya waktu, para korban tidak juga mendapat pembagian pengiriman paket barang dan gaji bulanan yang dijanjikan dari pelaku, sehingga korban merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar 15.300.000 rupiah. Atas perbuatannya tersebut, pelaku disangkakan pasal 378 KUHP. Pelaku sudah diamankan bersama barang bukti, satu lembar kuitansi bukti penyerahan uang dari korban dan ia juga sudah mengakui semua perbuatannya. Terima kasih bahwa memang benar bahwa ada laporan tentang adanya dugaan tindak pidana penipuan dengan modus merekrut masyarakat untuk menjadi agen di perusahaan ITF Press, pengiriman jasa pengiriman. tersangka atau terlapor ini menawarkan kepada korban bahwa untuk direkrut menjadi agen pada perusahaan ITF Press. Setelah kami konfirmasi, ternyata itu merupakan ide tersendiri saja, ide tersendiri terlapor, karena apa? Dari pihak perusahaan ini sendiri tidak ada memerintahkan si terlapor ini untuk melakukan perakutan sebagai agen. Dalam melakukan perakutan itu, si terlapor memberikan syarat-syarat, yaitu berupa fotokopi KTP, KK, dan harus menyeterkan uang deposit uang deposit untuk biar lolos menjadi agen ITF Press tersebut. Gitu Mas. Anda berapa orang yang mulai korban? Sementara yang sudah melapor ke Pores, ada empat korban Pak. Ada empat korban yang telah melaporkan setelah menjadi korban dari terlapor ini dalam perakutan menjadi agen ini. Karena pasal berapa? Pasal yang disangkakan? Untuk pasal yang disangkakan, kita pasang 378 Pak, karena itu merupakan rangkaian tipu muslihat dalam menyampaikan, mencari perakutan sebagai agen itu tidak ada dari pihak perusahaannya. Ancaman hukumannya? Untuk ancaman hukumannya, empat tahun. Pelaku ini satu orang atau ada mau dikembangan lagi Pak? Untuk sementara pelaku yang ada, dia ada yang berbuat sendiri. Tapi nanti kita kembangkan Pak untuk pelaku berikutnya. Sekarang terlapor ini masih dalam pemeriksaan. Dari Barita Utara, Charbani, Mardedi, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.